Indang, Akika, Mawar, Ngobras, Barbar, Tante Debe, Sartia. Tante kayak lagi diintrogasi waria gak sih? Jadi waktu aku dateng kepada beliau terus aku nunjukin makalahku itu tentang bahasa gaul itu. Dia kaget, lah kamu udah bikin ini katanya. Saya baru nyuruh mahasiswa sayo. Loh! Terus ProCam disingkat lagi jadi OCam gitu-gitu. Dan yang tertinggal dari bahasa ProCam itu tau gak apa nyokap bokap. Oh iya ya. Harimau Indang, Akika, Leges, Samuan, Tante Debe, Sartia ternyata susah ya ngomong bahasa itu ya Tante. Susah ternyata ya, susah ternyata ya. Sushi ya say. Sushi, aduh sushi ternyata. Aduh jadi sebenernya gimana ya aku tadi tuh lagi mau coba opening ini aja maksudnya secara spontan. Pakai bahasa gaul. Ternyata gak gampang ya ternyata ya. Coba ulang lagi, Harimau Indang. Harimau Indang, Akika, Mawar, Ngobras, Barbar, Tante Debe, Sartia. Gak, yang paling bikin lucu adalah kenapa ya kalau aku ngomong bahasa itu tuh gestur aku langsung gini-gini kenapa ya Tante. Emang paling afdol kalau ngomong yang pakarena bahasa gaul itu ya ekspresi mengikuti, gestur mengikuti itu yang cocok, Sam. Jadi kayak ga mungkin ya kalau misalkan, Harim Indang, Akika itu kayak ga cocok gitu ya. Ah kurang afdol. Jadi ya yang mesti meliuk, ekspresinya ngikut, intonasinya ngikut. Ngikut, oh. Coba deh ya coba, Harim Indang. Harim Indang, Akika, Mawar, Ngobras, Barbar, Tante Debe, Sartia. Nah, berasa ga sih say? Berasa banget. Feelnya dapet kan? Tante kayak lagi diintrogasi waria ga sih? Aduh, apaan tuh kaki gede. Aduh lucu banget Tante makasih, udah mau dateng kesini loh Tante. Sari-sari. Aku tuh happy udah mengundang Tante sebenernya dari dulu, cuman karena kesibukan satu sama lain akhirnya kita baru-baru bisa ketemu sekarang. Karena jujur Kamus Bahasa Gaul, aku kan dulu ngikutin TV banget Tante. Iya, penonton setia. Penonton setia, bukan cuma penonton acara TV, penonton iklan TV, penonton infotainment, jadi bener-bener hidupnya ngeliatin TV. Sampai Tante ngeluarin dulu Kamus Bahasa Gaul di, apa namanya di Liput sama Cek & Richa, kabar-kabari kalau ga salah dulu nanti ya, jaman itu ya. Ender, ender. Nah, itu tuh aku ngeliat, oh ada kamusnya gitu kan. Terus, oh ngomongnya mesti begini ya kok, oh dipleset-plesetin. Sebenernya ada formulanya ga sih Tante? Formulanya tuh sebenernya di dalam setiap kata, satu suku kata atau dua suku kata dipertahankan. Jadi misalnya kayak tadi ya bilang kan, hari, apa tadi, harimau ini kan hari, harimau, haripotter, hariani, nah itu satu suku kata di depan dipertahankan. Atau misalnya makan makarena. Jadi yang di depan yang dipertahankan? Dipertahankan, sisanya kita ganti. Oh formulanya begitu. Formulanya gitu. Jadi kalau ngobras sama yang sering pakai bahasa gaul, kan nangkep tuh isi obrolannya apose. Ya udah tinggal dilanjutin gitu. Oh gitu. Tapi ga ada pakemnya kalau hari, mesti harimau, bisa juga harimau, bisa juga harimau, bisa hari apa gitu. Ga ada pakemnya berarti? Ga ada pakemnya, cuma supaya mempermudah setiap orang untuk ngobras pakarena bahasa gaul, kita bakukan. Supaya sama-sama ngerti. Sama-sama paham. Nah sama-sama paham. Karena kalau engga akhirnya iya pake kata yang seenak iya aja. Terus yang diajak ngomong gak ngerti kan. Apaan sih maksud lu, apakan gitu. Emang pernah ketemu yang kayak begitu? Iya pernah lah. Tante sebagai pembuat kamu sebahasa gaul sampe bingung, pernah? Engga, dianya yang pertama bingung. Dia pertama bingung. Karena dia mengarang sendiri kata-kata sendiri. Jadi begitu aku ladenin timpa terus, dia sendiri yang bingung. Gak tau deh, ini ratunya nih kayak begitu. Tante ya, lu jangan macem-macem sama gue kira-kira begitu ya Tante ya. Oh jadi bener-bener harus yang kira-kira jangan jauh-jauh banget juga begitu ya Tante. Iya dan jangan semuanya diganti misalnya dalam satu kalimat, jangan semuanya diganti. Jadi tetep pertahankan aja beberapa kata gitu. Iya, iya, iya. Misalnya kayak gimana Tante? Akika misalnya aku mau makan yang pedesaan. Eka mawar makan yang pedesaan deh say. Yang pedes-pedes. Pedes-pedes gitu. Jadi ada satu atau dua kata yang dipertahankan. Supaya kita tetep ngerti, oh ini lagi ngomongin ini nih gitu. Aduh lucu banget sih lucu banget. Dan setelah Tante mengeluarkan itu, kita coba tarik mundur dulu. Itu dari Medan bener Tante? Bener. Jadi itu tahun 95an, 93, 94, 95 itu mulai muncul. Oke. Pertama kali di Medan, di komunitas transseksual. Oke. Gitu. Nah terus waktu itu aku taunya karena kita show ke Medan, akhirnya kita jumpa sama teman-teman itu. Terus kita ngobrol pakai itu, pakai bahasa gaul itu. Terus akhirnya karena kita balik ke Jakarta, aku kan waktu itu kebetulan teman mainnya ada Tata Dado. Iya, iya, iya benar. Ya Tata Dado juga komunitasnya disitu semua kan. Jadi akhirnya kita keseringan sama Tata Dado, sama Adi Juta ngobrol pakai bahasa gaul. Oh oke. Ya udah akhirnya kita ke salon, ketemu sama teman-teman yang di salon juga pakai bahasa gaul itu gitu. Sampai di satu masa banyak orang yang nanya sama aku. Jadi gini, ada teman mau pergi pacaran nih sama temannya, eh sama pacarnya. Terus dia bilang gini, say pacar gue ini kan jago bahasa gaulnya. Desa mau ngajak gue nonton, ngomongnya apa ya say gitu. Tanya sama dia, kawan-kawan mawar nondra bayangkarain eke tinta. Apa tuh artinya, lo mau ngajak gue nonton bayarin gue engga gitu. Jadi ada satu masa tuh yang aku jawab-jawabin teman-teman. Ya Allah lucu banget. Jadi ibaratnya kalau sekarang tuh ada virus covid menyebar, kalau dulu Tante menyebarkan bahasa itu ya. Iya, gitu sampe akhirnya di satu titik aku sama Tante dado ngobrol, terus Tante juga aku bilang. Tak nih kayaknya gue banyak yang nanyain, gue mendingan gue bikin buku aja kali. Iya bikin aja gitu, tapi bentuknya kamus. Jadi kayak A, B, C, itu aku nyusun satu tahun loh. Nyusun kamus itu satu tahun? Nyusun kamus itu satu tahun bayangin. Itu Tante tetap nyari referensi lagi ga? Ada yang karena kita ngobrol, kan itu kan kata-kata spontan itu keluarkan pada saat kita aktif menggunakan. Kalau engga kan juga lupa apalagi ya, apalagi ya gitu. Nah pada saat itu waktu aku nyusun itu, jaman itu tuh gak tau kamu inget apa gak lagi jamannya warung-warung gaul. Oh tau. Yang tau kan? Tau. Yang karena krisis moneter atau apa terus warung gaul muncul dimana-mana gitu. Nah aku nongkrong di warung-warung gaul, sama Tante, sama temen-temen yang lain. Ngantongin notice, sama ball pen. Jadi kalau ada yang ngomong catet gitu. Catet, aku juga karena kita aktif kan jadi mau gak mau kita ngeluarin kosa kata-kosa kata baru. Mau dia yang ngeluarin, mau aku yang ngeluarin, aku nyatet selalu gitu. Maka itu nyusunnya selama satu tahun. Gila ya, effortnya sebegitu. Effort banget, jaman itu. Dan sekarang udah terbitan ke berapa nih Tante? Ke edisi yang ketiga. Ketiga, edisi yang ketiga. Ketiga. Gukil. Jadi tahun 2000 pertama kali aku launching edisi yang pertama. Terus 2002 edisi yang kedua, 2008 edisi yang ketiga. Nah kalau yang lanjutannya nih sekarang, ada sih rencana cuma kayaknya bukan dalam bentuk fisik buku, tapi digital kayaknya ya. Aduh lucu banget sih ada digitalnya. Kalau ada aplikasi bahasa gaul itu lucu banget sih. Kalau dulu tapi mungkin orang masih asing ya Tante, kalau sekarang tuh kayak lebih familiar aja. Kayak Tante tadi ngomong apa aku juga langsung nangkap. Oh ya ini maksudnya. Walaupun gak bisa jawab secara spontan juga. Karena menurutku Tante, kalau kita bicara pro kontra kita bahas yang pro dulu. Menurutku orang yang bisa menggunakan bahasa gaul, otaknya cerdas. Karena muter kan Tante. Mau ngomong apa tuh kan, oh ini harus gue ganti nih. Ini harus gue ganti nih gitu. Udah dia otaknya muter, dia cerdas. Dan pergaulannya pasti luas. Iya betul. Bener ya Tante ya? Betul. Jadi emang mungkin perlu aku ceritain ya sedikit ya. Kalau sekarang kan pasti ada lagi nih pro dan kontra. Karena bahasa gaul, ini bahasa banci, ini bahasa gitu. Sebenarnya hal seperti ini udah aku alami dulu. Waktu baru pertama kali ngeluarin launching buku itu. Kan biasa ya di Indonesia Raya ini sesuatu yang baru pasti terjadi pro dan kontra gitu. Jadi aku udah lewatin tahapan itu sebetulnya. Nah waktu awal aku kenapa akhirnya aku namakan bahasa gaul. Karena waktu itu juga sebelum menjadi buku kan kita melewati satu forum. Forum tuh artinya gini. Dari BDNK juga menyatakan jangan menggunakan yang segmented gitu. Lebih umum aja, lebih global. Dari penerbit juga ada maunya gitu. Masa aku bikin buku itu kan lewat penerbit. Jadi kita harus tampungkan semuanya gitu. Akhirnya kita pakai nama bahasa gaul. Karena kita juga melihat lebih jauh pasti ga cuman kalangan yang segmented aja yang baca. Kalangan dewasa aja yang baca. Tapi anak-anak juga baca. Ya pasarnya lebih luas jadi kan. Pasarnya lebih luas. Nah jadi buat orang-orang yang mungkin masih mendiskreditkan. Ini udah melalui beberapa proses yang panjang sebenernya tadi ya. Tahun 2000 say itu 22 tahun yang lalu. Tuh itu dia makanya jadi ga gampang gitu ya. Ga gampang. Jadi yang sekarang mau pro dan kontra lagi istilahnya jaman tahun. Itu 22 tahun yang lalu udah gitu kan istilahnya. Udah terus umur berapa deh senek. Masih air kali ya. Tapi kalau misalkan ada yang ngomong kayak gini. Iya tapi nanti merusak tatanan bahasa Indonesia jadi gitu-gitu. Udah lewatin tahapan itu juga. Jadi sebenarnya kalau mau dipanggil istilahnya sama ahli-ahli tata bahasa. Udah pada saat itu waktu baru menerbitkan. Di undang sama waktu itu yang paling sering undang kita Universitas Indonesia. Biasa mahasiswanya kan mahasiswa komunikasi. Itu di membuat seminar tentang si kamus bahasa gaul ini gitu. Tapi kan waktu aku nyusun buku. Aku kan juga minta saran atau minta kata pengantar dari. Seorang ahli folklor ujaran daerah. Adalah bapak profesor dokter James Dananjaya. Yaitu dosen di UI. Jadi waktu aku datang kepada beliau. Terus aku nunjukin makalahku itu tentang bahasa gaul itu. Dia kaget. Lah kamu udah bikin ini katanya. Saya baru nyuruh mahasiswa saya. Kok bisa gitu bisa pas gitu. Itulah aku juga ga tau kalo ga ketemu dia. Kamu udah mau jadi buku ini katanya gitu. Saya baru nyuruh loh mahasiswa saya untuk kumpulin gitu. Akhirnya dibaca sama dia. Sampai dia kemudian memberikan kata pengantar bahwa. Aku juga tanya ini merusak atau tidak. Ya beliau mengatakan itu. Pakamnya tuh itu. Bahasa itu dua. Resmi dan tidak resmi. Formal dan informal. Yang resmi adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini masuknya ke informal. Bahasa slang. Ujaran. Jadi sama sekali tidak akan merusak karena kategorinya pun berbeda. Tuh. Itu udah tuh. Patokannya dari situ ya. Patokannya dari situ. Jadi aku udah melewati proses-proses itu. Udah menanyakan kepada ahli bahasa. Menanyakan kepada ahli folklor. Iya kan. Dari penerbit juga ada masukan gitu. Dari waktu itu pedankah. Sekarang namanya apa ya? Ga tau Tante. Menteri kebudah apalah gitu deh. Iya, iya, iya. Nah Tante maksudnya kan dari dulu kan sebegitu effortnya tuh Tante bikin kan. Emang apa yang Mbak Tante? Kan biasanya gini. Kita melakukan sesuatu itu kalau kita cinta banget sama nih sesuatu ini gitu. Emang Tante secinta itu untuk bikin kampus bahasa gaul. Maksudnya itu effortnya luar biasa gitu loh. Iya. Makanya setahun juga ngerjainnya kan ada waktu. Aduh capek gitu. Nah itu maksudnya. Iya ada. Ada. Ada juga. Ada. Cuma untungnya pada saat itu aku juga disupport sama beberapa teman-teman. Yang ayo-ayo selesai. Salah satunya Tata Rado. Salah satunya waktu itu ada Mas Kemala Atmojo. Dia adalah redaksi dari majalah. Waktu itu ada Gatra. Majalah Gatra. Jadi aku udah dapet supporter. Mereka ayo selesain-selesain gitu. Nah jadi aku cuma mikirnya gini. Minimal buku ini bisa menjadi rekam jejak dokumentasi bahwa pernah beredar bahasa seperti ini di lingkungan sosial kita. Itu yang aku pertahankan. Jadi ini jadi rekam jejak. Karena segala sesuatu yang kita tulis itu kan itu yang akan tinggal gitu. Nah minimal untuk beberapa tahun ke depan nanti kalau orang-orang ngeliat ini pernah ada loh bahasa kayak gini. Atau bahasa preman, prokem. Nah sayangnya bahasa preman atau prokem waktu itu yang mendokumentasikan katanya orang bule. Jadi agak kurang ngena gitu ya. Tapi kan berarti kan ada tuh pergeseran bahasa seleng di lingkungan sosial kita. Iya 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 iya. Tante aku, apa? Kayak cuman-cuman di rumah jadi rokung. Iya rokung. Mobil boil ya gitu ya? Iya 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 iya. Polisi plokis. Plokis. Pokai, payah. Makan kemek. Kemek. Terus prokem disingkat lagi jadi okem gitu-gitu. Dan yang tertinggal dari bahasa prokem itu tau gak apa? Apa itu? Nyokap bokap. Oh iya iya? Oh itu dari bahasa prokem ya? Itu bahasa prokem. Oh sampai sekarang loh. Sekarang udah kayak bahasa Indonesia aja. Padahal itu kan peninggalannya bahasa prokem. Nah berarti ini kita coba telah ya Tante. Kalau bahasa gaul yang Tante tulis itu kan tidak boleh meninggalkan ininya. Apa namanya kayak hurufnya, suku katanya. Kalau prokem ini kayaknya udah jauh banget bergeser ya Tante. Jauh. Jadi kayak nyokap mungkin dari nyonya masih nyambung. Masih nyambung. Kalau bokap, bapak. Bapak. Bapak sebenarnya tadi jadi bokap gitu. Ya memang agak. Emang pasar. Kalau itu kan gayanya pasar. Jadi dirubah sekali. Iya 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 iya. Terus ada bahasa ngalam. Bahasa malang. Bahasa malang dibalik-balik. Dibalik-balik. Iya iya. Jadi sebenarnya hampir sama sebenarnya ya. Levelnya tuh disitu semua gitu ya Tante. Nah jaman aku waktu muda sebelum aku aktif dengan bahasa gaul. Sekarang juga masih muda. Maksudnya jaman model. Model ya. Itu aku pakenya ina inu. Ina inu. Mina inu. Minakinan tinta. Tini dina. Mau makan enggak. Itu diselipin ina inu. Itu aku lancar banget. Jadi itu bahasa rahasia di lingkungan kita. Lingkungan model waktu itu. Kalau anak muda yang gak kesini-kesini Tante pakenya ga. Atau gugi. Gagi-gu. Gagi-gu gitu-gitu. Di tengahnya ditaruh gitu. Supaya. Oh dulu ada ina inu. Dulu ina inu. Tapi memang yang paling sulit dan harus dibakukan adalah si bahasa gaul. Makanya aku lebih tertarik untuk mendokumentasikan si bahasa gaul ini. Tante jujur ya aku tuh salut. Karena mungkin orang ngeliatnya bahkan apa sih bahasa gaul mah gampang. Enggak ini ternyata memang susah. Dan mesti orang-orang yang cerdas, yang pinter. Dan yang memiliki mental baja. Karena tadi setahun ternyata prosesnya dan mesti kesana-sini. Nah kalau kita membahas mengenai ini konteksnya adalah mental tadi ya Tante. Iya. Kan kalau Tante kan zaman dulu itu kan bener-bener zaman aku juga masih Tante. Kita tuh untuk menjadi seorang entertainer. Artis, model, apapun itu sebutannya. Pokoknya entertainer itu sangat susah menurut gue Tante. Dibandingkan dengan sekarang yang mungkin yang penting lu viral lu udah dikenal orang gitu. Tante sendiri punya pandangan terhadap itu ga? Betul sekali karena gini, waktu itu kan kita masih perkembangan juga ya. Perkembangan dunia televisi juga. Jadi memang betul-betul terseleksi yang punya kemampuan atau skill atau prestasi yang baik. Nah itu yang akan maju gitu. Kayak kita mulai aja deh dengan zaman aku kecil tuh TVRI. Untuk masuk ke TVRI itu ga gampang loh. Emang iya Tante ya? Ada seleksinya. Casting maksud Tante casting? Kayak casting. Tapi kalau misalnya untuk acara nyanyi. Lu bisa apa? Bisa nyanyi apa? Banyak penyanyi-penyanyi zaman dulu yang akhirnya ngetop melewati proses itu semua. Emang harus melewati proses itu semua. Jadi kalau kita bisa nyanyi, di uji. Nanti ada harinya dalam seminggu, hari apa gitu. Datang tuh berbondong-bondong dari daerah, dari mana-mana datang. Untuk menunjukkan bahwa kepiawayannya menyanyi. Baru nanti dapet jadwal masuk TV. Nyanyi, dilihat sama semua orang. Baru dari situ karirnya berkembang. Itu zaman dulu seperti itu. Atau lagi, itu kalau penyanyi. Kalau bintang film, atau yang dunia acting. Itu biasanya dari casting-casting. Jadi si PH nanti mengeluarkan pengumuman. Kapan ada casting, datang. Terus dilihat satu-satu. Baru dia menjadi seorang bintang film. Atau terus baru terkenal. Ditunjang sama wartawan-wartawan yang membuat berita tentang mereka. Zaman dulu tuh seperti itu. Jadi kalau lo punya skill tanggung-tanggung. Ya jangan harap lo terkenal deh. Saat itu ya. Saat itu seperti itu. Iya, iya, iya. Nah itu aku kecil. Waktu tahapan itu, aku waktu itu menjadi model. Iya saat itu. Saat itu aku peragawati. Jadi aku gak kepikir untuk ke dunia TV. Karena aku menekuni dunia modeling gitu kan. Nah terus sampai di satu titik. Aku diajak Hari The Frites untuk Lenong Rumpi. Nah Lenong Rumpi itulah yang membawa aku ke dunia acting. Dan dunia interting. Awalnya tuh dari Lenong Rumpi banget kan tuh? Dari Lenong Rumpi banget. Sebelumnya tuh aku model. Aku menekuni dunia model kira-kira 10 tahun. Kak Ari Tulang tuh kenal tante pas ini? Sama-sama Ari Tulang, Panca Makmun, semua. Yang top-top sekarang. Itu jaman aku model. Berinding lah kalau. Jaman aku model. Itu mereka penari. Mereka penari-penarinya suara Mardika. Iya, 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 iya. Gusti Randa. Gusti Randa tuh penari loh. Gusti Randa tuh penari. Terus kembali banting setir ke dunia acting kan. Itu yang bener-bener kita mudanya tuh jaman dulu tuh. Kalau ada dulu paketannya gini. Fashion show, ada tari, ada nyanyi. Jadi sering banget kita ketemu sama mereka tuh di dalam satu panggung. Itu sering banget. Jadi acara tuh mau launching, mau dinner apa. Itu acaranya pasti paketan nari, nyanyi, model. Pragawati. Keren banget ya. Kan kalau nyanyi, nari, model itu mungkin juga ada di beberapa daerah. Tapi tante kan udah di paling atas lah gitu kan. Karena di nasional gitu kan tante ya. Nah dulu tuh aku kan juga sempat jadi model setahun. Waktu itu ikut pemilihan model Indonesia by Ramli di 2008. Oh cukup. Eka sama Ramli deket banget loh. Iya, iya. Sering keluar negeri diajak sama desa. Betul, almarhum sering cerita. Dan pernah ceritain juga. Aku pernah denger dia marahin beberapa modelnya kayak. Lu kalau misalkan mau jadi model ya. Lu tuh harus nyontoh. Salah satunya disebut nama tante. Di besar artian. Otak lu mesti jalan gitu. Gitu, kalau misalkan baju lu keserimpat apa segala macem. Ya lu bikin itu supaya tetap senatural mungkin itu aman. Betul, betul banget. Itu mas Ramli. Iya Ramli ya. Iya, makasih loh. Ramli loh. Aku tuh ya jaman dulu model. Kalau model sekarang jalannya cuma di istilahnya di runwaynya tuh. Dari belakang sampai depan panjang gitu kan. Pause, 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 pause. Udah balik. Jaman aku namanya model itu harus bisa koreografi. Jadi para koreografernya. Para koreografer tuh kalau show, sekuen satu baju ini. Pakai topi, pakai apa. Jalan ya gak cuman dari belakang ke depan balik, pause, pause. Iya, iya, iya. Five, six, seven, eight. Empat kali ke depan. Dua kali mundur. Step turn kanan. Step turn kiri. Ambir, delapan ke depan. Full turn. Itu. Jadi musis paro nari juga. Jadi bener-bener entertainment gitu. Ah seru tapi ya. Iya. Tapi kan harus ngebagi pikiran. Esensinya kan sebenarnya kayak ngejual baju kan. Nanti ini baju yang gue pake gitu. Bajunya harus tetep dibawakan dengan baik. Sequence-nya apanya koreografinya harus bener. Kalau enggak kan nabrak. Nah kita dua gini, dua. Terus salah misalnya kan kelihatan dong. Iya, iya, iya. Dari penonton di bawah yang ngeliat. Jadi bener-bener harus ngapal. Dan delapan baju. Bukan satu baju kayak sekarang. Kalau sekarang kan satu baju, dua baju, mentok udah. Jalan ke depan. Bayangin. Delapan baju, delapan sekuens. Ganti bajunya harus cepat. Jadi kita sebenarnya dilatih. Kalau aku sih ngeliatnya. Kalau kita menjalani itu. Itu namanya kita melatih diri kita sendiri. Untuk bisa multitask jadinya kan. Iya, iya, iya. Tapi nanti akhirnya dari situ terseleksi sendiri tuh ya. Terseleksi sendiri pada akhirnya. Mana yang kuat, mana yang enggak. Betul. Yang kuat bertahan, yang enggak yaudah cabut kayak begitu. Tapi akhirnya setelah yang tersisa, yang benar-benar berkualitas. Nah itu yang enak tuh tentu ngeliatnya. Seperti itu. Setuju ya tante kalau itu ya. Setuju banget. Setuju banget. Nanti akan alam yang akan menyeleksi gitu. Iya, iya, iya. Alam yang akan menyeleksi bahwa yang bertahanlah, yang memang betul-betul fokus di dunia itu. Dialah nanti yang akan bertahan. Bintang tamu kehormatannya yang datang ke studio pada waktu itu Bang Yos. Pak Sutyoso sama istrinya Empok Rini kita panggilnya. Kebetulan di belakang panggung, aku ngobrol-ngobrol sama pendukung acara yang lainnya. Salah satunya ada Empok Nori. Oke, kebayang nih. Akan terjadi apa kebayang nih. Terus. Nah itu benar-benar terjadi. Salah panggil. Jadi gue lagi. Lagi live. 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 Terima kasih telah menonton.